Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kita kembali lagi membahas Ratu Adil Dimana Ratu Adil berikan hatinya untuk Tuhan Ratu Adil memberikan hatinya untuk Tuhan Kalau membahas masalah Tuhan, masalah hati Saya itu teringat dengan kisah para nabi dan para rasul Kalian tahu gak? Kenapa para rasul-rasul dan para nabi-nabi Mereka berkenan di hadapan Tuhan Dan kenapa Tuhan itu berkenan terhadap hidup para nabi dan hidup para rasul Walaupun selain para rasul dan para nabi itu dipercaya Tuhan Ternyata ada sesuatu yang membuat Tuhan itu berkenan kepada para nabi dan para rasul Kuncinya adalah satu Karena para nabi dan para rasul Mereka berikan hati mereka kepada Tuhan Mereka persembahkan hidup mereka untuk Tuhan Hidup mereka adalah penghambaan mereka Hidup mereka adalah ibadah mereka Hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan Untuk mengakungkan nama Tuhan Sehingga Tuhan itu berkenan di hidup para nabi dan para rasul Salah satu contohnya adalah Kalian tahu Raja Daud Nabi Daud Daud itu adalah seorang gembala Yang awal mulanya Daud itu merupakan gembala murahan Gembala receh Dia hanya menggembalakan Kambing-kambing atau domba itu bisa dihitung Cuma empat atau lima kawanan domba Dan di zamannya Daud Pekerjaan seorang gembala itu adalah pekerjaan yang sepilih Gak ada harga dirinya Receh Pekerjaan sampah Di zamannya Daud Lalu kenapa Daud Yang berasal dari Uang sepele Dari orang yang disepelekan Dari orang yang dianggap remeh Dari orang yang dianggap Sebelah mata Dipandang sebelah mata saat itu Kenapa Daud malah Dianggap menjadi seorang Raja Besar Di zamannya Daud Bahkan Daud ini pun Dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat-Goliat Kalian pasti juga pernah denger ya Kisahnya Daud melawan manusia-manusia besar Atau Goliat-Goliat Goliat-Goliat itu julukan sebagai manusia besar Padahal Daud itu ukuran badannya kecil Pendek Sedangkan Goliat-Goliat itu besar-besar Sampai 4 meteran Tinggi-tinggi besar Dimana Goliat ini adalah pasukan-pasukan tentara pilihan Dia memakai rompi besi Bawa pedang Bawa tombak Bawa tombak Bawa senjata Bawa tameng Di kepalanya itu juga ada itu Dungka Anu tameng Goliat-Goliat yang besar Yang namanya Daud itu Saat muda saja Dia dipakai Tuhan mengalahkan Goliat Hanya menggunakan apa Hanya menggunakan Emban saja Kalau di zaman sekarang itu Ibaratnya Ibaratnya zaman sekarang itu cuma pakai Pelinteng Cuma pakai apa ya Kayak Sekan apa itu Yang lentur itu Untuk kemana itu pakai batu Goliat hanya mengambil Batu-batu di pinggir kali Pinggir sungai Dia pakai Untuk mengalahkan Goliat Hanya dengan senjata Sepili Dia bisa mengalahkan Goliat Yang tinggi besar Kayak monster Dan bawa pedang Bawa tombak Bawa tameng Persenjatanya lengkap Daud kalahkan seorang diri Hanya menggunakan batu Di pinggir sungai Ternyata dibalik Kemampuan yang terjadi Dimiliki Daud Di balik itu Ada malaikat Yang ikut serta berperang Dalam hidup Daud Ada malaikat Yang hadir dalam hidup Daud saat itu Dan bahkan Daud ini Menjadi seorang Nabi Seorang Rasul Yang memiliki kerajaan besar Memiliki istana Sangat besar Bahkan Hampir di agama-agama itu Kisahnya Daud itu ada Nabi Daud Kisahnya luar biasa Memiliki istana yang besar Megah dan luar biasa Bahkan Daud ini Membangun yang namanya Pondok Daud Pondok Daud itu Nama lainnya adalah Rumah Doa Tempat khusus Yang dibangun oleh Daud Untuk berdoa Kepada Tuhan Untuk mengagumkan Nama Tuhan Untuk memuji Nama Tuhan Untuk memuliakan Nama Tuhan Dimana Pondok Daud itu Dijamanya Daud 24 jam Pondok Daud Aktif 24 jam Di Pondok Daud Yang dibangun oleh Nabi Daud Yang dibangun oleh Raja Daud Itu 24 jam Dibuka Tidak pernah ditutup Mau siang Mau pagi Mau sore Mau malam Selalu ada Rakyat-rakyat Dari Raja Daud Yang memuji-muji Tuhan Yang Mengagumkan nama Tuhan Yang meninggikan nama Tuhan Yang berdoa kepada Tuhan Yang beribadah kepada Tuhan Setiap hari Setiap waktu Setiap jam Setiap menit Selalu ada Gak pernah Gak ada Bahkan Daud ini sendiri Menjadi Sosok yang luar biasa Yang bisa menginspirasi Yang bisa Memotivasi Tokoh-tokoh agama Sehingga banyak Tokoh-tokoh agama Yang menihirukan Pemahaman dari Sang Raja Daud Dimana Kekayaan Daud Istana yang megah Yang dimiliki oleh Daud Merupakan Istana yang luar biasa Bahkan yang paling megah Di jaman itu Dimana Daud ini Berkenan Di hadapan Tuhan Dikarenakan Adalah Hatinya Tak lain Tak lain karena Hati Daud Yang rindu Akan Tuhan Yang mau Dipakai oleh Tuhan Bukan hanya itu saja Masih banyak cerita-cerita Nabi dan Rasul Dan Ratu Adil Ratu Adil juga Sama seperti itu Hatinya Hatinya Ratu Adil Itu adalah hati yang lemah lembut Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan Haus dan lapar akan ayat-ayat Tuhan Ratu Adil Mau dipakai oleh Tuhan Lebih lagi Bahkan Ratu Adil juga rindu Untuk membangun rumah doa Dimana Ratu Adil ini Berkenan di hadapan Tuhan Itu karena hatinya Tuhan tidak pernah mencari latar belakangnya Ratu Adil Tuhan gak peduli dengan latar belakang seseorang Tuhan gak peduli dengan harta kekayaan seseorang Tuhan gak lihat tuh harta kekayaan seseorang Tuhan tidak melihat ketampanan dan kecantikanmu Tuhan juga tidak melihat seksinya bodi kamu Atau gagahnya tubuh kamu Tidak dilihat Tuhan gak tertarik dengan semua itu Tapi yang Tuhan cari adalah hatimu Dimanakah hatimu engkau letakkan Apakah hatimu engkau letakkan untuk dunia Ataukah hatimu engkau letakkan untuk hartamu Ataukah hatimu engkau letakkan untuk teman-temanmu Maka dari itu Letakkanlah hatimu kepada Tuhan Supaya tenang hatimu Damai hatimu dan tenang hatimu Tuhan itu mencari hati yang lemah lembut Tuhan mencari hati yang rindu akan Tuhan Tuhan tidak pernah melihat seseorang dari fisiknya Tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya Walaupun fisiknya itu kayak preman Walaupun fisiknya itu kayak tukang sampah Walaupun fisiknya itu rendahan, kotor, kumuh, jelek Tapi hatinya yang Tuhan cari Walaupun fisik kamu, kamu kelihatan seksi Cantik, kaya Punya rumah mewah, punya mobil mewah Tapi kalau hati kamu busuk Hati kamu hitam Tuhan itu tidak berkenan di hidup kamu Kamu hanya bersenang-senang di dunia Tuhan itu akan menolak kamu Tuhan itu mencari hati Hati yang dia cari Bukan tubuh kamu Bukan fisik kamu Bukan kecantikan kamu Bukan ketampanan kamu Bukan harta kamu Tapi hatimu Letakkanlah hatimu kepada Tuhan Jangan letakkan hatimu untuk harta dunia Jangan letakkan hatimu untuk kemegahan Jangan letakkan hatimu untuk gengsimu Dan lain sebagainya Tapi berikan hatimu kepada Tuhan Seperti halnya Ratu Adil dan para nabi-nabi dan rosul-rosul Terima kasih karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton